Halo Teknolovers, kabar Indonesia akan turun pada ajang balapan MotoGP mulai musim 2021 ini menyita banyak perhatian publik. Berbagai media online dalam negeri terus update memberitakan kesiapan tim dan tentu saja soal sirkuit Mandalika yang tengah dalam pembangunan. Banyak hal yang terjadi di balik keikutsertaan tim Indonesia dalam ajang MotoGP kelas Moto2. Yuk ketahui 10 fakta menarik tim MotoGP Indonesia yang dikutip dari berbagai media. Tapi sebelum lanjut, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi modulo agar kamu tak ketinggalan update-an terbaru dari Teknologi Populer. Digagas oleh anggota DPR Komisi 6 Kabar tim Indonesia akan turun ajang MotoGP di kelas Moto2 digagas langsung oleh anggota DPR Komisi 6, Rapsel Ali. Lalu tim MotoGP Indonesia pun meminta persetujuan dan dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Iktikat baik ini jelas disambut Menpora Zainuddin Amali, ia sangat mendukung tim Indonesia berlaga dalam ajang balap tersebut. Didukung 3 Kementerian Setelah mendapat dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, tim MotoGP Indonesia juga mengajukan proposal ke Kementerian Pariwisata dan Kementerian BUMN. Tanpa menimbang lama, proposal langsung ACC demi mendukung tim Indonesia. Terlebih dukungan dari Kementerian BUMN yang mengarahkan perusahaan BUMN untuk menjadi sponsor dari tim MotoGP Indonesia. Disponsori BUMN Besar Sesuai mandat Kementerian BUMN, tim MotoGP Indonesia didukung oleh perusahaan BUMN Besar di Tanah Air. Seperti yang telah dikonfirmasi, ada Pertamina, Telkom Indonesia, Garuda Indonesia, Pegadaian dan Bank BNI. Nama-nama perusahaan ini telah tertera pada bodi motor para pebalap dari tim Indonesia. Launching di Hari Sumpah Pemuda Hari Sumpah Pemuda menjadi momen yang tepat memperkenalkan tim MotoGP Indonesia. Bangkitnya pemuda Indonesia mengharumkan nama negara, harus diapresiasi penuh dan didukung oleh segenap elemen masyarakat. Untuk itu, tim MotoGP Indonesia melakukan perkenalan secara publik. Dinamai Mandalika Racing Team Tim MotoGP Indonesia menetapkan nama timnya menjadi Mandalika Racing Team Indonesia. Tak lain karena nama tersebut diambil dari lintasan balap kelas internasional di Mandalika Nusa Tenggara Barat yang nantinya akan dipakai mulai musim 2021. Perlu diketahui, Mandalika Racing Team Indonesia memiliki visi meningkatkan prestasi dan kesejahteraan pembalap juri mekanik Indonesia. Sementara misi utamanya adalah melakukan pembinaan yang berjenjang dan berkesinambungan. Tim Mandalika menggandeng tim asal Spanyol, yaitu SAG Team, di ajang Moto2 tahun depan. Setelah SAG Team habis kontrak dengan tim asal Malaysia, tim ini mengalami pergantian sponsor dan kerjasama dengan tim Mandalika Racing, sehingga nama tim berubah jadi Pertamina Mandalika SAG Team. Ikut Semusim Penuh Mandalika Racing Team memastikan akan mulai mengikuti ajang balap MotoGP pada musim 2021 mendatang. Sejak awal pembentukan tim MotoGP Indonesia, mereka bertekad untuk total mengikuti ajang balapan bergensi itu. Tak ingin hanya sekedar bintang tamu lantaran akan diadakan di sirkuit Mandalika tahun depan, namun tim Indonesia akan ikut berkompetisi semusim penuh. Itu artinya, tim Mandalika tak akan menggunakan fasilitas wildcard untuk ikut sekali balapan saja di MotoGP Mandalika. Duet Pebalap Lokal dan Asing Menjadi tim balap baru di MotoGP, Indonesia tentu saja belum memiliki pengalaman yang cukup. Rapsel kemudian menjadikan timnya agar diisi dengan orang asing, baik untuk teknisi maupun pebalapnya. Dengan begitu, tim MotoGP Indonesia bisa memperoleh ilmu dan pengalaman langsung dari ahlinya. Sementara nama Dimas Eki dipasang jadi salah satu joki tim MotoGP Indonesia kelas Moto2 musim depan. Pebalap ini sudah berkipra di kelas Moto2 bersama Honda Tim Asia pada musim 2019 lalu. Desain Motor Melalui akun Instagram at Mandalika Racing Team, desain motor dari tim Indonesia sudah dipublikasikan. Motor Moto2 tim MotoGP Indonesia mengkombinasikan warna merah dan putih sesuai dengan warna bandera Republik Indonesia. Warna merah disematkan pada area vesia, spotboard depan, tangki, bodi bawah belakang dan sedikit di area engine guard. Sementara warna putih di bagian firing dan seat cover belakang. Terdapat motif batik berwarna biru yang juga turut menghiasi motor balap di ajang Moto2. Mesin Triumph Soal motor yang akan digunakan, tim Indonesia tetap mengikuti regulasi dorna terkait spesifikasi mesin. Semua motor Moto2 mengadopsi mesin Triumph berkapasitas 765 cc. Mesin ini pastinya berbasis motor produksi massal Triumph seperti Triumph Street Triple. Mesin tersebut berkonfigurasi tiga selinder yang mampu menyeburkan tenaga maksimal hingga 140 daya kuda pada 14.000 RPM. Nah, dengan penggunaan mesin ini, motor yang dipakai di Moto2 bisa melesat hingga kecepatan lebih dari 300 km per jam. Biaya yang dikeluarkan Hingga kini, informasi mengenai biaya pembentukan serta keikutsertaan tim Indonesia di MotoGP masih dirahasiakan. Meski begitu, informasi biaya yang dikeluarkan bisa diperkirakan dari tim lainnya yang pernah ikut berpartisipasi sebelumnya. Misalnya di tahun 2018, Giovanni Kuzari, yang merupakan bos tim forward racing, pernah membocorkan biaya operasional tim Moto2. Ia menyebut angka 2,6 juta euro atau sekitar 45,1 miliar untuk operasional tim Moto2 selama setahun. Itulah 10 fakta menarik dari tim MotoGP Indonesia. Wah, makin excited nih pengen nonton tim Indonesia berlaga dalam ajang balapan motor paling bergensi di dunia. Gimana menurut kamu? Yuk komen di bawah, like juga video ini ya, dan share video agar semakin banyak orang yang mendapatkan info menarik lainnya dari channel Teknologi Populer. Terima kasih telah menonton!